Hai semua jumpa lagi di channel YouTube Natasha kitchen di video kali ini saya mau buat roti tanpa oven tanpa mixer dan tanpa ulen hanya diaduk-aduk kalau mau tahu cara buatnya tonton terus ikutin terus videonya sampai selesai ya pertama-tama siapkan 130 ml air hangat lalu tambahkan 1 sendok teh ragi instan 45 gram gula pasir setara dengan 3 sendok makan lalu aduk-aduk sampai gula larut dan tercampur dengan rata setelah gula larut dan tercampur rata tutup sebentar sekitar 10 menit sampai berbuih atau berbusa setelah sekitar 10 menit didiamkan ini raginya berbuih atau berbusa tandanya raginya masih aktif dan bisa kita gunakan lalu masukkan 2 kuning telur 30 gram margarin yang sudah dicairkan sebelumnya dan ini margarinnya sudah dalam keadaan dingin sebelum dicairkan setara dengan 2 sendok makan lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata setelah tercampur rata sisihkan sebentar selanjutnya siapkan wadah lalu masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi atau cakra kembar setara dengan 25 sendok makan 20 gram susu bubuk den kau setara dengan 2 sendok makan seperempat sendok teh garam lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata setelah tercampur rata masukkan campuran air lagi dimasukkan secara bertahap atau sedikit demi sedikit lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata setelah seluruh campuran air lagi masuk dan tercampur rata seperti ini selanjutnya tutup adonan menggunakan plastik wrap atau kain bersih lalu istirahatkan adonan sekitar satu jam sampai mengembang setelah sekitar satu jam diistirahatkan ini adonannya sudah mengembang kemudian buka tutup adonan lalu kempiskan adonan menggunakan jari supaya adonannya tidak lengket di tangan jari atau tangan kita bisa diolesi dengan minyak goreng tipis-tipis ya teman-teman setelah itu angkat dan keluarkan adonan kemudian bulatkan atau ronding selanjutnya bagi adonan disini saya bagi menjadi 12 bagian dan jika ditimbang berat perbagian sekitar 40 gram ya teman-teman setelah seluruh adonan selesai ditimbang dan dibagi seperti ini kemudian ambil satu adonan lalu kempiskan supaya udara yang terperangkap di dalam adonan keluar lalu kita ronding atau kita bulatkan kita ronding sampai padat dan permukaannya mulus ya teman-teman supaya adonannya tidak lengket di tangan tangan kita bisa kita olesi lagi dengan minyak goreng setelah seluruh adonan selesai di ronding seperti ini kemudian tutup menggunakan kain bersih supaya adonannya tidak kering lalu ambil satu bagian adonan kemudian pipihkan menggunakan rolling pin setelah selesai dipipihkan lalu beri isian pisang dan mesas coklat secukupnya selanjutnya bentuk adonan kita gulung kemudian jangan lupa mengunci bagian samping-samping atau pinggirnya supaya isiannya tidak bocor selanjutnya bentuk adonan sesuai selera nah untuk bagian bawahnya jangan lupa dicubit-cubit atau dikunci ya teman-teman setelah selesai diisi dan dibentuk kemudian taruh di atas loyang yang sudah ditaburi dengan tepung terigu tipis-tipis nah untuk pisangnya pisang yang saya gunakan adalah pisang raja berukuran kecil kemudian dibelah dua untuk jenis pisang sesuai selera ya teman-teman lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai diisi dan dibentuk setelah seluruh adonan selesai diisi dan dibentuk seperti ini kemudian tutup adonan menggunakan kain bersih lalu kita istirahatkan kita diamkan sekitar 30 menit sampai mengembang dua kali lipat untuk waktu istirahat adonan sesuaikan dengan suhu di dapur masing-masing semakin panas suhu di dapur kita adonannya akan semakin cepat mengembang dan sebaliknya setelah sekitar 30 menit diistirahatkan ini adonannya sudah mengembang dua kali lipat ini artinya adonannya siap kita goreng adonan yang pertama kali kita goreng adalah adonan yang pertama kali kita ronding dan adonan yang pertama kali kita bentuk ya teman-teman selanjutnya panaskan minyak goreng menggunakan api kecil setelah minyaknya panas lalu masukkan adonan satu persatu lalu ini kita goreng menggunakan api kecil setelah satu bagian berwarna kuning kecoklatan kemudian kita balik ini tetap digoreng menggunakan api kecil supaya matangnya merata dan tidak gampang gosong ya teman-teman setelah kedua sisi berwarna kuning kecoklatan kemudian kita angkat lalu tiriskan lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai digoreng nah ini dia roti goreng tanpa ulen tanpa mixernya sudah jadi roti goreng ini buatnya sangat gampang tanpa mixer tanpa ulen hanya diaduk-aduk hasilnya sangat cantik teksturnya super duper empuk lembutnya kebangetan isiannya mantap memantul perpaduan antara pisang dengan coklat membuat roti ini semakin istimewa dan mantul banget ya teman-teman ini enak banget recommended banget buat untuk buka puasa ini harus dicoba terima kasih karena sudah menonton jangan lupa share, like, komen, dan subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video kami berikutnya terima kasih